Tempo Scan Group melebarkan sayapnya dengan meresmikan fasilitas produksi yang ke-16, yaitu PT Kian Mulya Manunggal ke-3. Pabrik ini merupakan salah satu anak perusahaan Tempo Scan Group di bidang manufaktur produsen susu formula dan susu pertumbuhan, fasilitas produksi intermediate powder row, milk material atau spray drive facility yang berkapasitas 15 ribu ton per tahun, dan bertujuan mengurangi importasi bahan baku dari Australia dan New Zealand, serta mendorong kestaraan gizi bagi anak-anak Indonesia. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Sebagai perseroan yang bergerak di bidang perdagangan produk farmasi, produk nutrisi, produk konsumen dan kosmetika, Tempo Scan Group kian melebarkan sayapnya. Dengan meresmikan fasilitas produksi yang ke-16, yaitu PT Kian Mulya Manunggal ke-3. Pabrik ini merupakan salah satu anak perusahaan Tempo Scan Group di bidang manufaktur produsen susu formula dan susu pertumbuhan. Fasilitas produksi PT Kian Manunggal 3 ini berfokus pada produksi bahan baku susu formula dan susu pertumbuhan, untuk produk Fidoran dan Bios Time. Fasilitas produksi yang dibangun merupakan perujutan komitmen Tempo Scan Group yang berkesinambungan dalam mendukung pembangunan Indonesia, khususnya dalam menciptakan kesetaraan kesempatan bagi anak-anak Indonesia melalui peningkatan gizi yang merata. Di sisi lain, investasi Tempo Scan Group pada fasilitas produksi intermediate powder raw milk material atau spray dry facility yang berkapasitas 15 ribu ton per tahun ini bertujuan untuk menggantikan importasi bahan baku yang sebelumnya berasal dari Australia dan New Zealand, senilai hampir 1 triliun rupiah per tahun. Peresmian pabrik bahan baku susu formula dan susu pertumbuhan ini ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Menko Perekonomian, Air Langga Hartarto, yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, serta Kepala Badan POM RI, Penny Kalukito. Dalam sambutannya, Air Langga menyebut berbagai industri strategis terus didorong pemerintah guna mendukung Indonesia memasuki bonus demografi pada 2023 hingga tahun 2035 yang jika dimanfaatkan dengan baik, akan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, pertama tentu pabrik ini substitusi import, maka mampu menghemat devisa sebesar 1 triliun. Nah, sebetulnya kapasitasnya masih cukup besar untuk bisa diisi dan tentunya pabrik ini diharapkan bisa mendorong selain ke hulu, juga ke hilir. Hulunya bisa untuk nyambung dengan peternak. Sementara itu, co-founder dan chairman Tempo Scan Group, Handoyo S. Mulyadi, juga menyebut hadirnya fasilitas produksi bahan baku susu formula dan susu pertumbuhan ini merupakan wujud komitmen Tempo Scan Group guna mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kemanirian industri dalam negeri, meningkatkan pertumbuhan produk dalam negeri, serta meningkatkan pemakaian komponen dalam negeri. Selain itu, juga menciptakan kesetaraan dan kesempatan bagi anak-anak Indonesia melalui peningkatan gizi yang merata. Sebagai rasa syukur dan tanda kepedulian pada anak Indonesia, Tempo Scan Group juga memberi donasi susu viduran smart selama sebulan pada 100 anak yatim piatu. Karena kami merasa terpanggil untuk juga selain berbisnis, memiliki kewajiban untuk nation building. Karena Indonesia tingkat kelahiran bayi masih tinggi, 4,8 juta jiwa per tahun. Di sini kami ingin berperan sebagai swasta nasional murni untuk juga memproduksi produk-produk susu formula bayi maupun susu pertumbuhan anak. Itu bagian daripada tanggung jawab sosial kami. Tempo Scan Group bekerja sepenuh hati untuk Indonesia. Teman-teman, CNBC Indonesia.